Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara mencari informasi survei pendahuluan sebagai bahan dalam pembuatan bab satu proposal skripsi, tesis, maupun disertasi. Jadi survei pendahuluan ini sangat diperlukan untuk memperkuat justifikasi. Jadi perlu adanya justifikasi, ini sangat diperlukan di bagian pendahuluan. Untuk melakukan justifikasi atau melakukan penjelasan mengenai data, itu Anda dapat menjelaskan dengan evidence-based. Evidence-based ini adalah berkaitan dengan data dan fakta. Untuk data tersendiri, ini Anda dapat menggunakan data sekunder atau data laporan dari survei-survei yang sudah ada, atau data primer. Kalau data primer, ini biasanya merujuk pada tempat penelitian. Biasanya mahasiswa sebelum penelitian akan mencari tahu dulu apakah ada masalah yang ada di tempat tersebut. itu data primer. Karena jika tidak ada ditemukan masalah di tempat penelitian, maka penelitian tidak dapat dilakukan. Misalnya, mahasiswa ingin melakukan penelitian mengenai demam berdarah di kota Samarinda. Mahasiswa harus mencari tahu dulu apakah betul demam berdarah itu ada di kota Samarinda. Nah, itu harus ada survei pendahuluan. Nah, namun selain itu, mahasiswa juga dapat mencari survei pendahuluan merupakan dengan data sekunder. Nah, data sekunder ini yang biasanya kita dapatkan dalam website maupun laporan-laporan. Nah, biasanya laporan-laporan survei itu sudah disediakan oleh penyedia informasi. Biasanya seperti Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan atau instansi-instansi yang berkaitan. Namun, kita perlu cara dalam mencari informasi data-data tersebut atau informasi mengenai gambaran tersebut. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan trik bagaimana cara mencari data dengan cepat. Sebetulnya mudah. Namun, yang terpenting itu adalah mengenai atau dengan menggunakan cara pencariannya. Nah, yang pertama Anda bisa melakukan dari laporan survei. Ya, laporan survei. Biasanya ada laporan RISKESDAS ataupun yang lainnya. Atau yang kedua, Anda bisa juga melalui website-website resmi institusi. Ya, atau yang ketiga, riset terdahulu. Baik, sekarang bagaimana cara cepatnya dalam mencari data untuk survei pendahuluan. Biasanya kalau kita perlukan adalah sebuah laporan resmi, maka kita perlu ada yang namanya ekstensi, titik PDF. Karena ini nanti akan merujuk pada laporan. Karena laporan-laporan itu biasanya dibentuk atau dibuat dalam bentuk PDF. Jadi, Anda jangan hanya sekedar misalnya Anda mencari mengenai diabetes mellitus di Indonesia. Terus Anda klik seperti ini. Nah, kalau Anda hanya seperti ini, biasanya ini nanti akan berasal dari website-website yang tidak resmi. Misalnya, tidak resmi ini artinya tidak resmi yang dikeluarkan oleh institusi. Misalnya .co.id. Ini kan komersil. Ini kadang tidak dapat dipercaya. Misalnya, ada lagi dari website-website lainnya yang memang bukan dari penyedia data. Nah, ini seperti diabetes Indonesia net. Nah, ini kadang agak kurang dapat dipercaya. Nah, bagaimana caranya? Maka Anda bisa gunakan dengan ekstensi titik PDF. Nah, seperti ini. Kalau Anda ketik titik PDF, maka nanti akan muncul yang namanya laporan-laporan. Nah, ini seperti ini. Ada PDF-nya. Kalau PDF seperti ini, maka ini ada bentuk laporan. Ini misalnya. Dan ini website-nya dari pemerintah.go.id. Ini website pemerintah. Dan dapat dipercaya. Lagi misalnya, ini ya, dari BB Perkeni, Endokrinologi Indonesia. Ini dapat dipercaya juga. Ada laporannya. Nah, ini adalah laporan. Laporan-laporan seperti ini, yang bisa Anda gunakan untuk sebagai dasar dalam pembuatan pendauluan Anda atau justifikasi. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini resmi. Ini resmi dari Kementerian Kesehatan. Jadi, gunakan ekstensi PDF. Seperti itu. Ini lagi, misalnya, Kementerian Kesehatan. Websitenya resmi di sini. Silakan Anda klik. Diabetes fakta dan angka. Gitu. Baik. Selanjutnya, setelah Anda mencari dengan ekstensi titik PDF, Anda bisa gunakan melalui gambar. Jadi, di gambar ini biasanya akan muncul beberapa, namun untuk di gambar ini jangan menggunakan ekstensi PDF, biar lebih luas dalam pencariannya. Misalnya seperti ini. Kita lihat. Di sini, gambar-gambar di sini biasanya bersumber langsung dari website yang terpercaya. Misalnya seperti ini. Ini adalah data Dinas Kesehatan Provinsi. Ini Anda klik. Nah, ketika Anda klik, di sini ketika Anda buka, dia langsung mengarah kepada website resmi tersebut. Nah, di sini. Anda bisa gunakan ini dan Anda bisa citasi dari website ini. Gitu. Jadi, dari gambar bisa kita juga kita telusuri di situ. Cari yang website-website yang memang dari lembaga-lembaga terpercaya. Seperti itu. Jadi, laporan survei atau website resmi institusi. Atau bisa juga kalau Anda misalnya mencari mengenai penduduk. Biasanya penduduk. Misalnya, berapa jumlah penduduk di kota Samarinda dan sebagainya. Anda bisa gunakan dengan kata kunci seperti ini. Misalnya, penduduk Samarinda dalam angka. Jangan lupa stcpdf. Nah, dia langsung muncul. Nah, ini. Kota Samarinda dalam angka. Dia langsung muncul. Nah, ini Anda bisa langsung download di sini. Di unduk publikasi. Oke. Nah, ini bisa Anda gunakan. Ini bisa Anda gunakan. Baik. Setelah itu, sambil menunggu ini ya, sambil menunggu downloadnya selesai. Dalam pencarian yang ketiga, melalui riset terdahulu, Anda bisa menggunakan yang namanya Boolean Technique. Anda bisa gunakan or, ya, bisa gunakan N. Apa artinya? Jadi begini. Anda gunakan di Google, Anda bisa gunakan di Google Skuller. Di Google Skuller, Anda bisa gunakan N atau Or. Biasanya N saja. Misalnya, prevalensi. Prevalensi apa? N, diabetes, N, misalnya diabetes. kalau dua huruf, Anda gunakan petik ini ya, diabetes, melitus, N, Indonesia. Atau N katakanlah Kalimantan Timur. Kita tutup lagi. Kalimantan Timur. Apa artinya? Jadi begini. Kalau kita menggunakan N, N ini artinya nanti di literatur-literatur yang ada ketiga kata kunci. Prevalensi, diabetes, melitus, dan Kalimantan Timur ini nanti akan muncul semuanya. Jadi kita gunakan kata N. Kalau kita gunakan kata N, kita lihat kata-kata mengenai prevalensi, kata-kata mengenai diabetes, melitus, dan kata-kata Kalimantan Timur ini muncul di dalam pencarian. Pencarian ini bisa di dalam judulnya maupun bisa di dalam artikelnya. Contoh lagi ini misalnya, kata-kata prevalensi, diabetes melitus, dan diabetes di sini, Kalimantan Timur di sini muncul juga. Kayak gitu. Itu cara mudah seperti itu. Kalau untuk di paper-paper atau penelitian-penelitian terdahulu. Ini sangat mudah. Kalau menggunakan OR, OR ini akan lebih luas lagi. Dan nanti dia akan salah satu. Misalnya prevalensi, OR, diabetes melitus. Artinya, di dalam paper itu akan muncul kata-kata prevalensi atau diabetes melitus. Nah, ini agak kurang spesifik. Jadi, saran saya, Anda mending gunakan N. Seperti ini. Akan lebih spesifik dan Anda mencari dalam tiga kata kunci. Prevalensi, diabetes melitus, jangan lupa di petik N Kalimantan Timur. Jadi, ini adalah cara mencari referensi, mencari literatur yang tepat. Seperti itu. Baik, ini tadi. Kembali lagi ke pencarian tadi. Yang menggunakan ekstensi PDF. Ini sudah muncul di sini. Anda bisa gunakan. Bisa gunakan informasi-informasi seperti ini. Baik, seperti itu. Semoga bermanfaat video ini dalam mencari data-data ataupun justifikasi untuk pendahuluan atau latar belakang skripsi Anda. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.